bismillahirrahmanirrahim kedengeran ya tadi suaranya bisa ngabisin ban orang nih rame juga ini hari apa sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Aska disini ya as you can see sekarang aku ada di atas motor kita baru akan perjalanan ke suatu tempat ya iyalah jadi untuk episode kali ini mungkin kita akan ngebahas salah satu part modifikasi yang menurutku mungkin ini menjadi salah satu part yang sangat penting bentar ini macet juga ini uh panas weh enaknya pakai motor metik gitu enak gini ya kecil gitu ya aduh 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 oke oke balik ke topik jadi untuk video kali ini aku akan membahas salah satu part custom ya modifikasi untuk motor vario yaitu partnya adalah bracket cakram vario seperti yang kita tahu bahwa standar dari pabrikannya itu kan vario itu kan belum pakai apa belum pakai cakram ya masih tromol gitu nah sekarang untuk motor yang aku pakai ini udah dimodifikasi jadi motor yang aku pakai ini sebenarnya pernah aku review yaitu yang ini angelo yang dulu pernah menang di custom honda klaten klaten atau solo itu solo nah jadi ah untuk sekarang decalnya itu udah dicopotin lain jadi memang warna dasarnya itu warna putih terus waktu itu di decal konsepnya redbull modifikasi monoshock tengah ya kan memang udah mono tapi kan nanti diganti posisinya jadi yang di tengah terus kalau yang sekarang ini udah dicopot lagi jadi kayak dibawa ke standar lagi gitu nah cuman yang nggak di di diganti standar adalah cakram belakang nah dikarenakan bawaan pabrennya itu masih tromol jadi ada beberapa hal yang perlu diganti dalam pemasangan bracket cakram untuk Vario ini yang pertama itu adalah bracketnya sendiri tentunya itu kan bracketnya itu udah include dengan swing armnya nah swing armnya itu juga eh diganti tentunya kalau kalian mau pindah ke cakram itu swing armnya udah include sekaligus bracketnya jadi disatuin gitu dalam satu swing arm berbeda kalau yang irox jadi kan yang dulu juga aku pernah nge-review cakram untuk irox cakram belakang ya kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah videonya yang ini jadi kan kalau yang itu modelnya itu memang eh bracket bracket doang dipasangin ke bagian swing arm gitu tapi kalau yang ini ini udah eh jadi satu dengan swing armnya oke lalu untuk part selanjutnya di motor ini itu adalah cakramnya nah cakramnya disini juga sudah pakai cakram dari Fiction ya cakramnya Fiction lalu untuk selang remnya juga sudah diganti pakai RCP oh iya satu lagi yang paling penting adalah kaliper kalipernya disini pakai kaliper dari Supra Honda Supra mungkin nanti selanjutnya kita bisa nah ya eh turun dulu kita cek dulu gimana bentuknya biar eh enggak nguk enggak cuman omdo doang jadi aku kasih lihat gimana bentuk dari bracketnya mungkin kita nanti kanan ke CC aja kali ya yang luas tempatnya enggak terlalu rame juga oh iya untuk informasi juga buat kalian ini masternya kanan kiri udah diganti pakai RCB warnanya hitam jadi ini juga bisa di adjust nih kayaknya oke kita sudah sampai kita cobalah masuk dulu bentar di sana ajalah oke kita sudah sekarang sudah sampai disini di JEC sehingga sih enggak terlalu rame jadi kita bisa lebih leluasa nah nih yang aku bilang dari apa namanya dari ini tuh kan motor Angelo yang vario yang punya masih yang Juno yang dulu pernah kita review dulu ini pakai dekal dari apa Red Bull warnanya seperti ini memang apa namanya istilahnya bling bling gitu ya bling bling terus emang itu dikarenakan dipakai untuk eh kontas aja terus ini juga pada akhirnya juga ini di standarin semua dekalnya dicopotin terus tinggal yang bawah ini entah kenapa ini kok nggak di apa nggak dilepas kalian so berlanjut ke topik pembahasan yang utama adalah dari bracket cakram untuk vario 125 bisa 150 bisa nah hanya saja memang eh untuk bracketnya ini itu eh untuk yang versi 2016 16 atau vario led yang lama itu untuk kenal potnya itu akan mentok dengan kaliper nah kalau disini kan nggak karena kan memang ini posisi kenal potnya itu kayak mungkin lebih ke atas gitu ya jadi aku juga kurang paham gimana detailnya karena emang tapi ini aja udah sempit banget nih ini nih nah dari sini kan ini sempit banget gitu mungkin nggak kelihatannya dari kamera nanti aku coba untuk eh lebih detail dari sini terus eh kalau kalian yang punya vario 1 25 150 led yang lama itu kalian mungkin bisa diganti kenal potnya dengan ini dengan yang baru gini atau kalian juga bisa kalau misalkan punya yang masih standar atau udah di atau udah pakai kenal pot racing gitu kalian bisa custom aja pada bagian eh eh pipanya dan mungkin bisa pada bagian bawah ini eh dibuat untuk agak lebih ke atas dikit gitu setidaknya nggak kena untuk kalipernya ini nah seperti itu jadi posisinya itu bracketnya itu disini nah bracketnya itu disini udah include dengan swing armnya swing armnya itu memang bentuk eh ori dari apa namanya dari vario yang baru ini hanya saja memang ditambahin eh pada bagian ujung sini ditambahin dengan eh bracketnya yang untuk kaliper nah kalipernya disini pakai dari honda supra lalu eh selang remnya rcb dan cakramnya ini cakram fiction entah ini original atau aftermarket ya untuk cakramnya ini seperti itu dan eh i think ini worth it banget sih karena karena aku kan juga punya vario LED vario LED 2016 nah itu tuh memang eh ya kurang lebih sama kalau misalkan masih trommel untuk yang baru ini ya dan yang aku rasain selama beberapa hari pakai motor ini memang sangat beda gitu tentunya eh lebih pakem gitu lebih pakem dan lebih mantep untuk pengeremannya nah ini kan nah ini kan bentuknya sama untuk swing armnya terus bagian bawah sini disini ada bagian menonjol gitu itu nah itulah bracketnya yang dipasangkan kaliper eh dari Supra Honda Supra oke selanjutnya kita bakal ano ya cek dulu ini lebih eh pake HP coba nah jadi seperti ini bentuknya nih jadi kalau misalkan pakai kenal pot yang lama untuk vario led lama nah itu seperti ini bakal mentok tapi berbeda kalau pakai yang kenal pot yang seperti ini vario yang baru nah seperti itu gini kan kan kalian bisa lihat sendiri kan nih mepet banget itu ya itu memang dikarenakan dari kalipernya sendiri so nih nah ini bagian segitiga segitiga disini nah segitiga ini itu adalah bracketnya untuk kaliper eh terpasang di swing arm tuh seperti itu ini selang rem rcb sih katanya ya gak sih oh iya betul rcb terus ini pake apa kalipernya honda supra cakramnya yamha fiction nih dan selanjutnya oh iya ini kalau misalkan kalian nano ya belum lihat eh jadi sekaligus aja kita nge-review motor ini kalau kalian yang belum sempat lihat yang sebelumnya jadi ini filter udaranya pake mutaru butuhnya seperti ini lebih simple kecil gitu dan soknya pake scarlet jadi kalau misalkan dipakein stiker apa namanya ohlins gitu mirip banget ya karena kan memang warna ohlins tuh ya kurang lebih seperti ini lah jadi mirip-mirip tuh kalau misalkan pake scarlet so mungkin kita eh lanjut aja perjalanan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahim saya coba dulu ya kita kalau gak percaya ini pake pake kanan eh rem belakang hahaha sampai apa namanya pake banget tuh semua kedengeran ya tadi suaranya hahaha bisa ngabisin ban orang nih tapi asik sih parah remnya pakem banget yang belakang tadi tadi semoga kedengeran ya suaranya ya dan itu pure pake rem belakang tadi kalau misalnya kalian lihat tuas yang aku tarik kan yang kiri jadi kalian itu kalau misalkan di kota gitu ya filtering terus tiba-tiba ada orang yang anu di depan tiba-tiba belok gitu kan jadi kalian bisa setidaknya lebih confidence lah lebih percaya diri gitu loh karena remnya ya mumpuni oke jadi itu saja untuk episode kali ini jadi untuk kesimpulan dari bracket cakram untuk vario ini adalah sangat worth it untuk kalian punya dan kalian pasang yang punya vario ya dan seperti yang aku bilang tadi ini PNP untuk vario yang baru variolat yang paling baru kalau kalian yang punya variolat yang yang lama yang lama kalian mungkin bisa ya custom lagi lah untuk pipa kenopotnya biar setidaknya biar nggak nabrak untuk kaliper jadi jangan lupa kalau misalkan kalian mau custom motor kalian itu atau modifikasi part-part di motor kalian itu setidaknya ya yang mempunyai ini yang mempunyai nilai fungsi lebih seperti halnya adalah sektor pengereman jadi itu saja untuk episode kali ini dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen kalau kalian ada pertanyaan dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya oke satu lagi jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga ya yang punya honda vario yang mungkin pengeremannya butuh di upgrade dan see you guys and until next time bye 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 sub indo by broth3rmax